selamat menikmati gue mau sedikit sharing tentang pengalaman hidup gue selama 34 tahun ya jadi semoga kalian tidak mengalami apa yang gue alami apa yang salah-salah gue di masa muda oke jadi pada usia 20an ya gue tuh lulus kuliah itu umur 21 ya itu ya gitulah banyak main-mainnya gitu kan kuliah gak serius padahal itu juga gue dibiayain uang kuliah juga dari tante gue karena bokap udah meninggal tapi gue gak serius karena gue jenuh juga ya dan salah dalam memilih jurusan karena gue gak gue gak punya planning pada saat itu umur 20an itu 20 ya pada saat itu ya udah mau lu sorry 18 kan lulus SMA 18 tahun ya 18 tahun itu gue masih labil banget guys jadi gue gak punya arah gak punya tujuan jadi kuliah itu kayak ya udahlah buat formalitas aja gitu dan itu gue masih menyesali sampai sekarang ya walaupun memang banyak yang bilang ilmu itu gak harus diambil dari bangku kuliah gue setuju ilmu itu bisa dari mana aja sekarang bisa dari youtube seperti yang kalian tonton ini bisa dari media lain bisa dari apapun itu ya anywhere ya webinar kah seminar offline online dan lain sebagainya sekarang udah banyak banget platform yang bisa kalian bisa kalian kunjungi ya tapi tetep aja kalau menurut gue kenapa gak gue maksimalin ya pas gue waktu masuk kuliah gue bener-bener fokus gue bener-bener mungkin merenung di kamar sehari semalam gitu ya pada saat itu ya dulu ya kalau gue bisa bilang ke diri gue pada saat itu bilang gue pengen bilang sama diri gue kalau lu tuh jangan menyanyiakan masa muda lu lu tuh jangan gak punya tujuan harus punya goal yang jelas ya contohnya ya jurusan kuliah ya jurusan kuliah gue waktu itu ngambil manajemen sebenernya sih masih berhubungan juga sih sama kerjaan gue sekarang gue juga jaga toko gitu kan dan bisnis online juga sebenernya masih ya gak 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 menyimpang banget sih cuma pada saat itu emang ilmu-ilmu yang gue dapet di bangun kuliah tuh tidak maksimal banget guys karena gue banyak main-main banyak bolos banyak nitip absen ke temen-temen gue yang rajin ya ya nilai gue juga pas-pasan pada saat lulus sekitar 2,8 setau gue seinget gue ya 2,8 itu pada saat lulus kuliah ya di wisuda gitu 2,8 waktu itu gue sih pengennya kalau untuk saat ini ya gue pengen ambil jurusan bisnis ya bisnis atau komunikasi gitu karena menurut gue itu berguna banget buat pekerjaan gue sekarang ya kalau gue bisa kembali ke masa lalu gitu ya pakai mesin waktu Doraemon dan menjadi diri gue di masa lalu gue pengen banget ambil jurusan bisnis kalau gak bisnis komunikasi mungkin lebih ke bisnis ya lebih ke bisnis mungkin di perasaan yang mulai BSD ya jadi gue pengen fokus disitu gue pengen lebarin relation gue dengan temen-temen gue pengen ngembangin network gue dan saat-saat kuliah itu adalah saat yang paling usia usia emas lah kalau gue bilang golden age kita ya karena kita masih muda tenaga masih banyak pertemanan kita pergaulan kita sangat-sangat berpotensial untuk makin meluas ya dari temen-temen kita di kampus dari dosen-dosen kita kalau kita bisa maksimalin secara maksimal itu luar biasa untuk kita ke depannya nanti ya siapa tau bisa menjalin hubungan bisnis relationship dan lain-lain sebagainya tapi ya disitu laksalan gue guys jadi gue banyak main-main banyak bolos tidak serius dan yang terutama emang salah jurusan gitu kan karena gue tuh hanya ikut-ikutan aja kata temen atau kata orang tua udahlah manajemen aja lah yaudah manajemen soalnya gue pas ditanya gue juga gak tau mau masuk jurusan mana gak ada passion gak ada pada saat itu ya gue gak ada passion di bidang manapun gitu loh kayak yaudah lah jalan-jalan hidup-hidup aja lah mengalir aja lah gitu dan itu mindset yang sangat-sangat keliru guys jadi buat kalian yang mungkin baru lulus kuliah atau masih SMA gitu ya itu kalian pertimbangkan baik-baik tapi buat kalian yang baru mau masuk kuliah ya coba pertimbangan baik-baik jangan ikut-ikutan orang jangan ikutin kata orang tua ya mungkin ini banyak bertentangan banget ya karena apa yang orang tua kita pikirkan yang terbaik buat kita belum tentu yang terbaik buat kita buat diri kita guys misalnya orang tua nyuruh kita masuk ke dokteran misalnya tapi kita gak demen tuh beda-beda atau apa gitu kita demennya misalnya menjadi host menjadi presenter public speaking dan lain-lain tapi orang tua kita maksa kita untuk masuk ke dokteran gitu ya itu kita pasti ngejalinnya dengan ya sangat-sangat tidak nyaman ya jadi buat yang para orang tua nih kalau yang nonton ya jangan paksakan anak kalian untuk memilih jurusan yang kalian mau diri kalian diri kalian diri anak kalian diri anak kalian sendiri jadi itu beda sama kalian ya walaupun itu anak-anak kandung itu tapi mereka pribadi yang bener-bener pribadi yang utuh yang berbeda tidak sepenuhi sama dengan kalian guys jadi jangan paksakan juga kendak kita sama anak kita ya dan ini gue belajar juga dari pengalaman-pengalaman temen gue dari pengalaman orang-orang yang katanya dipaksa orang tuanya buat kuliah akhirnya ya itulah hidup segan mati tak mau lah ke kampus tuh kayak berat banget karena gak ada passionnya disitu gitu kan ya ini sama sih kayak gue dulu gue tuh gak ada arah tujuan gak ada passion pada saat itu ya pada umur 18 tahun tuh yaudah mengalir aja gitu kan tapi setelah gue makin dewasa menginjak umur 30-an umur sudah makin tua gitu gue berpikir lagi wah gue berandai-andai ya kalau saat itu gue maksimalin pertemanan gue maksimalin kuliah gue maksimalin waktu yang ada itu mungkin gue bisa lebih sukses jauh lebih sukses dibanding sekarang ya walaupun untuk saat ini gue ya puji Tuhan lah thank God gue bersyukur ini gue punya rumah pribadi tidak menyewa tidak mengontrak tidak KPR ini lunas ya walaupun gue masih ada utang bank tapi bukan utang rumah utang KPR bukan ya itu utang modal ya biaya modal yang lunas setahun lagi ya bersyukur sih tapi pada saat itu kalau gue berpikir lagi kalau gue maksimalin lagi itu gue bisa mungkin gue bisa hidup lebih enak guys lebih nyaman ya karena gue mungkin gue sih yakin gue bisa punya dua atau tiga rumah lagi yang bisa gue sewain dan bisa menjadikan itu aset ya buat diri gue maupun buat keluarga gue tapi sudahlah nasi sudah menjadi bubur ya kita gak bisa kembali ke masa lalu kita tidak bisa mengulang lagi time has go on kita hidup di era sekarang detik ini juga saat ini juga sampai ke depannya jadi kita gak boleh melihat masa lalu jadi banyak salam-salam gue yang harus kalian pikirkan juga supaya ini tidak terjadi pada diri kalian ya cukup di gue aja gue yang mengalami jadi buat kalian anak muda ini jangan menyianyikan waktu kalian guys serius saja jangan menyianyikan waktu kalian karena gue pikir ah gue masih 20 tahun pada saat itu ya gue masih 21 masih lama masih muda santai aja lah gitu kan itu gue berpikir seperti itu beneran gue berpikir seperti waktu masih lama tapi begitu sekali ini jantikan Thanos nih ya gue udah umur 34 sekarang Januari nanti gue udah umur 34 dan itu cepat banget guys cepat banget waktu itu berjalan begitu cepat ya ya mungkin karena kita sibuk mungkin ya atau mungkin kita kebanyakan main gadget mungkin jadi waktu itu terasa kayak kita udah 34 gitu kan kita udah 50 kita udah 60an jadi jangan sia-siakan waktu kalian nih khususnya buat anak-anak muda karena waktu itu berjalan begitu cepat waktu itu berjalan begitu cepat so fast ya begitu cepat gue gak tau kenapa tapi padahal detiknya tuh jalannya normal gitu ya gak dicepetin tapi waktu berjalan begitu cepat jadi maksimalin jadi maksimalin masa muda kalian mungkin bisa kerja dulu sama orang itu pembelajaran yang sangat-sangat benar ya walaupun gue juga belum pernah bekerja sama orang lain ya gue dari dulu emang udah freelance gitu kan jadi agent property asuransi udah gue jalanin jual wartabak jual mebel segala macem kegagalan-kegagalan gue semua di masa lalu yaudah kalian belajar dulu lah kalau gue bilang udah gak udah bekerja ya tau kan nanti tujuan kalian kebanyakan entrepreneur nih sekarang kan udah terbuka banget dengan entrepreneurship ya dengan kebirausahaan ya itu bagus banget guys karena kita jangan selamanya menjadi karyawan kita harus menjadi boss juga tapi caranya bagaimana ya kita harus belajar dulu dengan cara bekerja itu lebih baik nah itu salah satu yang gue sesali di masa lalu kenapa gue gak bekerja dulu sama orang gitu ya kenapa gue gak coba bekerja dulu sama orang kita gali dulu ilmunya kita curi dulu ilmunya gitu kan ya ini bagus juga sih untuk istri gue dulu dia bekerja di sodaranya ya di toko rambut gitu dan selama tujuh tahun I think dan itu ya bagus sih buat modal dia jadi kan kita udah buka toko sendiri dia udah tau seller-sellernya supplier-sepairnya yang mana cara main barangnya gimana untungnya ambilnya berapa persen untuk barang A, B, C, D dan selain sebagainya udah ngerti lah gitu dan itu gue bersyukur lah dapet istri yang seperti itu ya yang tidak boros fokus dan menyayangi keluarga ya jadi ya itulah guys masa lalu gak bisa diulang mungkin ada hikmahnya juga ya gue bisa belajar dari masa lalu dari pengalaman gue dari kegagalan-kegagalan gue jadi gue mau sharing aja di episode ini supaya kalian tuh tidak tidak mengalami apa yang gue alami jadi jangan males jangan hambur-hamburkan duit kalian kalau kalian merasa duit kalian tuh banyak banget dari orang tua kalian ya tidak pernah habis pikirkan lagi banyak perusahaan yang kolaps banyak usaha bisnis yang kolaps di era pandemi seperti ini apalagi uang tidak selamanya berada di tangan orang tua kalian tidak selamanya berada di tangan kalian tapi kalau kalian sendiri yang menentukan kalian sendiri yang punya mindset yang baik tentang uang misalnya uang itu akan berkembang jauh lebih banyak dibanding hari ini oke guys i think it's enough jadi gue mau share pengalaman gue sih di masa lalu yang yang salah yang gagal gue mau share jadi buat kalian para anak muda jangan mengulangi soalan yang sama ya yang pertama jangan membuang waktu oke hargai waktu kalian satu detik pun tuh sangat-sangat dihargai ya kedua jangan mengambangkan uang hargai uang kalian dan kembangkan menjadi berdapat ganda atau investasi oke guys thank you sampai jumpa di episode berikutnya bye selamat menikmati